Salam Tawa, Salam Tempel, Assalamualaikum, Sam Purasun, Malam ini saya tidak akan membacakan puisi karena membaca puisi tidak membuat kita kaya. Yang membuat kita kaya adalah membuat buku-buku aneh seperti ini, Kambing Jantan, Koala Kuma sampai Babi Ngesot, Raditya Dika. Kawan-kawan, saya akan membahas Raditya Dika tidak secara mantan karena jelas Serina, saya tidak akan membahas secara fisik karena jelas pendek, saya akan membahas kesampahan-kesampahannya. Di dalam bukunya, halaman lima, ada ya, saya bacakan, kalau sekarang kaya gitu mah cuekin aja, ntar juga baik lagi, well I'm going to watch two towers di Pimni, see ya later. Bahasa Inggris dicampur dengan bahasa Indonesia, kaya gado-gado. Ini disebut interferensi. Boleh tepuk tangan. Dan kalau hari ini, kalau hari ini banyak yang kaya gini, which is overall itu salahnya Radit. Because, because follower Radit itu banyak yang ikutin stylenya Radit. That's right Marina? Dan di cover buku Raditya Dika, ini di depannya, ditulis sebuah catatan harian pelajar bodoh. Ada gambarnya ya. Ini pembodohan, sekaligus penipuan publik. Raditya mengaku bahwa dirinya adalah bodoh. Iya kan? Tapi, manusia bodoh macam apa yang bisa kuliah di UI dan di Australia? Manusia bodoh macam apa yang bisa bikin buku bestseller? Saya aja kuliah di sastra tujuh tahun. Gak bisa bikin buku. Bimbingan aja mentok di kata pengantar. Jadi, begini, ini jelas-jelas penipuan publik. Sekarang begini, bukti-bukti udah ada, saksi banyak, tinggal nunggu ketegasan aparat. Pak Gamaya, borgol aja tuh. Dan, ini bisa jadi bukti untuk di BAP. Silahkan. Dan kawan-kawan, Raditya Dika itu followernya 13 juta. Dan setiap hari saya curiga, Raditya Dika itu kemana-mana pasti banyak yang minta foto. Iya kan? Tapi, apa faedahnya? Apa fungsinya berfoto sama Raditya Dika? Ya, mending kalau fotonya bisa kita pakai buat beli koyo cabai. Ya, kan gak bisa. Misalnya kita ke warung, Bu, beli koyo cabai dua. Tiga ribu, nak. Saya gak bawa uang, Bu. Tapi, ini loh, Bu. Saya udah foto sama artis. Sama Radit. Radit fan. Ya, tapi udah close mix sih. Nah, ini. Ini sama Panji. Sang penakluk. Nah. Nah, yang ini pasti ibu tahu. Ini legenda komedi Indonesia. Oh iya, ini ibu tahu. Ini yang suka main film Dono. Temennya kasino kan? Iya, ini kan Eva Arnas. Selamat malam. Assalamualaikum. Sekali lagi boleh tepuk tangan buat Kamal Ludi. Senang juga ternyata Mas Kamal baca buku saya gitu. Dan saya juga gak mau ngebales juga karena penampakannya tuh kayak mas-mas yang pernah godain cewek gue di Citos parkiran waktu itu. Jadi agak serem gue gitu. Tapi keren banget ya. Makasih ya. Bang Panji Pragyiwaksono. Gue mah tadi merasa itu orasi dengan sisipan komedi. Anjep banget eh. Lu punya poin-poin yang menarik. Tapi kan ini stand-up komedi gitu. Poin menarik itu kan premis lu harus gitu tuh pakai punchline. Yang mana hari ini gak gitu berasa. Ada sih, tapi tipis gitu. Orang kita kan suka menyangka lu kan soal Meta 6 hari ini ya. Yang kayaknya terlalu kompak di malam hari ini. Thank you. Terima kasih Pak. Kamu. Enggak, gak apa-apa. Stand-up itu anjep gak apa-apa. Gak masalah. Kalau kamu sudah di dunia luar. Tapi kalau di sini gak boleh. Hati-hati. Terima kasih Kak. Sampurasun, dolur-dolur. Tong hilap. Subscribe YouTube channelnya Stand Up Kompas TV. Araranjen, Tia Sandingal Abdi, Atanapinu Sejena. Tim ini Tia Audisi, Dugika Vinal. Stand Up Comedy Indonesia. Let's make loud. Terima kasih. Terima kasih.